Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong punya target khusus kembali memetik kemenangan pada FIFA Matchday kontra Burundi. Shin Taeyong menekankan kepada anak sunyak supaya fokus menyerang agar bisa meraih kemenangan kedua. Target tersebut diutarakan Shin saat pemimpin sesi latihan menjelang laga kedua FIFA Matchday Indonesia versus Burundi di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta pada Senin 27 Maret 23 malam waktu Indonesia Barat. Shin Taeyong mengatakan bahwa dirinya benar-benar ingin mempersebabkan kemenangan kemasyarakat Indonesia pada laga kedua kontra Burundi. Oleh karena itu, dia bakal menginstruksikan anak sunyak tampil menyerang ketika kembali melawan tim asal dunia Afrika tersebut. Padahal laga turban FIFA Matchday Indonesia versus Burundi akan berlangsung di Stadion Tatio Chandra Bagamikasi, Jawa Barat pada selasa 28 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, tim nasi Indonesia dan Burundi telah melakoni laga pertama pada Sabtu 25 Maret kemarin. Tim Garuda julukan Indonesia berhasil memenangi laga tersebut dengan skor meyakinkan 3-1. Tim Garuda Indonesia dicetak Yaakob Sayuri menit 6, Dindis Wisnewat menit 14, dan Dindis Kirito menit 44. Sementara itu, satu gol balasan dari Burundi dibukukan oleh Pasif B, Niyong Ngapir pada menit ke-51. Kemenangan pada laga pertama menjadi modal berharga bagi Indonesia yang akan kembali melawan Burundi. Namun, Sintayong selalu pelatih tak ingin lengah. Film rediksi, Burundi akan berusaha menampilkan permainan lebih baik pada laga kedua. Sintayong juga tak ingin hanya mewaspadai satu atau dua pemain saja. Menurutnya, semua pemain Burundi bisa menjadi berbahaya di lapangan. Terima kasih telah menonton! Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!